Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, Bu. Oke. Salam pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini udah pada sarapan atau belum ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Karawang hujan, Bu. Oh, karawang hujan. Apa hubungannya sarapan dengan hujan? Gak bisa itu. Gak bisa beli. Ya, Bu. Anak kosan. Saya udah gak sabar loh. Itu ketemu kalian minggu depan. Kalian gimana? Eh, kalau minggu depan sih? Minggu ini ya? Minggu ini, hari Sabtu nanti. Namun, sebelum ketemu dengan para dosen dan nanti akan ditemani oleh beberapa asisten, kalian harus mempersiapkan diri dulu. Saya gak mau kalian ketemu dosen cuma nol gitu ya. Pengetahuannya tidak ya. Saya akan memberikan challenge pada kalian. Kita sekali ketemu langsung ujian. Ujian kok challenge ya. Aduh, mengerikan sekali ya, Bu Lutri. Oke. Saya akan share screen. Jadi, ini agenda kita. Untuk minggu, untuk Sabtu pekan depan ya. Untuk jadwalnya kemarin sudah disetting. Beberapa plotter. Nanti kita akan bicarakan lagi ya. Semoga juga tidak hujan ya. Jadi, kita langsung ada ujian praktikum. Nah, ujian praktikum ini adalah ujian ketok ya. Jadi, sistem ketok kalau kalian pernah. Ada yang sudah pernah ujian ketok? Pernah gak? Ada yang pernah? Aduh, tolong jadwal jadwal jadwal. Saya kayak ngomong sendiri deh. Boleh pernah, Bu. Boleh pernah, ya? Belum, Bu. Jadi, sistemnya nanti begini. Nanti kita akan dikelas. Dan kemudian nanti ada soal yang jawab. Setiap perpindahan. Setiap perpindahan. Soal kalian nanti akan berpindah tempat. Dan nanti asisten atau dosen nanti akan memberikan aba-aba ya. Nanti berpindah tempat. Pokoknya nanti ada suara ya. Kok? Gitu ya. Terus, habis itu pindah lagi. Mungkin sekitar sekali. Satu soal sekitar satu menit. Jadi, untuk pindah lagi nanti. Kok? Gitu lagi dan begitu seterusnya ya. Akhirnya seperti itu. Dan yang kalian hadapi soalnya adalah langsung spesimen-spesimen asli. Ataupun gambar yang disediakan. Jadi, nanti akan dipadu-padankan dengan Google Form. Jadi, kalian tinggal menjawab ABC-nya saja ya. Sedangkan pilihan dan soalnya ada pada spesimen yang ada di depan kalian. Nah, untuk itu kalian harus tahu betul mengenai apa yang kalian hadapi ya. Jadi, dalam konsep pengendalian hama terpadu, salah satu konsep, salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita mampu untuk mengidentifikasi serangga tersebut. Nah, berhubung kita juga belum pernah praktikum siar luring pada mata kuliah yang lalu. Dan berhubungan dengan mata kuliah sekarang, oleh karena itu akan kita adakan ya ujian praktikum ini. Dan ini slide-nya banyak. Namun banyaknya ini hanya sekilas saja nanti saya sampaikan. Karena pada dasarnya kalian sudah mendapatkan ini semua. Jadi, saya akan merecall kembali ingatan-ingatan kalian mengenai materi-materi yang sudah kita praktikumkan ya. Ini langsung ke kisi-kisi saja. Kisi-kisinya ini. Kisi-kisi ujian ketoknya Ordo Serangga. Kalian harus mengetahui Ordo Serangga beda-bedanya apa. Oh, ternyata Ordo Ordo Ptera ini ciri-cirinya seperti ini. Ordo Lepidop seperti ini. Ordo Himenoptera seperti ini. Dan lain sebagainya. Kalian harus hafal juga famili-famili serangga tertentu. Apalagi yang sering muncul. Kemudian ada peranan serangga tertentu. Apakah dia predator, parasitoid, ataupun hama. Tipe alat mulut, morfologi serangga. Mulai dari kepala, torak supplement. Tipe tungkai, alat koleksi serangga. Kemudian juga akan ada praktikum mengenai materi-materi yang sudah pernah kita praktikumkan. Seperti pesisida nabati. Kemudian penggunaan pesisida sintetik. Sepesies tungau dan siput. Pembiakan cendawan entom patugen, perangkap serangga, feromon, spesies-spesies tikus, dan juga pengadalian tikus yang menggunakan fito alba. Jadi itu nanti setiap poin yang akan ada di sini itu akan ada di ujian ketok. Saya akan merecall. Jadi nanti kita akan diskusi setelah saya selesai. Cuma sebentar saya. Jadi yang pasti akan keluar ini akan saya kasih penekanan. Jadi pasti ada nanti ada kepala, torak, abdomen. Kalian harus tahu. Kepala itu bagiannya apa. Di kepala itu ternyata ada omatidia atau omatidium. Mata fasit ya. Mata fasit itu omatidia atau omatidium beda dengan oseli. Oseli adalah mata tunggal. Kemudian ada alat mulut. Alat mulut juga kalian harus tahu adalah labrum, labium. Seperti ini. Jadi tolong diperhatikan. Untuk nanti ini, kalau kalian ingin belajar ulang, nanti materinya akan saya upload di YouTube. Mata ya. Udah ya. Ada mata fasit. Omatidium. Omatidium. Omatidia yang besar itu. Saya mau pakai pointer. Kemudian mak poseli ada tiga buah. Kemudian morfologi belalang. Ada kepala. Silihat pointer saya. Kepala. Torax. Torax itu mulai dari yang ini ya. Torax sampai kemudian sebelum abdomen. Torax ini ada protorax. Yang sebelah sini yang paling lebar. Kemudian mesotorax itu dua ruas pertama. Dan dua ruas pertama adalah metatorax. Kemudian sisanya adalah abdomen. Dan di belakang ini adalah ovipositor. Anak saya lagi naik. Oke lanjut ya. Kemudian ini ya. Kemudian di sebelah, di abdomen ruas pertama itu ada alat pendengaran serangga. Namanya timpan bentuknya bulat ya. Nah itu pasti juga akan keluar. Jangan lupa ada pronotum. Promeso dan meta. Kemudian alat kelompok serangga. Ada menggigit mengunya. Ada tipe kombinasi. Ada menusuk menghisap ya. Menusuk menghisap seperti ini. Ini kalau yang fitofak itu, itunya panjang. Stiletnya panjang seperti ini. Namun untuk predator dia kecil. Pendek. Maksudnya pendek dan kokoh. Itu ya. Dia kalau tidak dipakai, dia dilipat di bawah. Alat tubuhnya. Kemudian ini menjilat dan menghisap pada lalat. Jadi kayak vakum liner. Jadi kalau saya tanya, saya berikan spesimen lalat rumah. Ini alat mulutnya apa? Sudah barangkan itu dia yang menjilat dan menghisap. Menghisap ini untuk kupu-kupu dan nge-ngat dewasa ya. Kiri imanku, meraut menghisap. Ini untuk trips. Trips ini banyak di pohon beringin. Kecil bantunya. Seperti ini kalau dilihat di bawah mikroskop. Nah, kalau misalnya saya berikan belatung. Nah, belatung ini adalah larva lalat yang mengkait menghisap. Dia ada hook-nya. Seperti itu ya. Kombinasi itu pada lebah. Tipe tungkai, rasanya kalian sudah hafal ya. Kursorial, salto-tolier untuk merompat. Raptorial, fosorial, natatorial, dan korbikulum. Kursorial untuk berjalan. Salto-tolier untuk pada akri didi. Dan ini ya, untuk famili-famili tertentu, tolong diafalkan familinya. Raptorial, fosorial, seperti pada, apa nih namanya? Cuman apa nih? Orang-orang ya. Natatorial, kalau saya kasih spesimen, poleoptera, misalnya famili ditis kide. Dia di tungkainya itu kayak ada serabut-serabutnya itu ya. Kayak ada untuk berenangnya, selaputnya. Nah, itu untuk berenang. Polon basket ini pada lebah. Jadi, untuk memiliki polon. Metamorfosis, saya tidak akan banyak lagi. Yang intinya adalah ada ametamorfosis. Pradewasa yang disebut gayet. Contohnya adalah kolembola dan tisanura. Jadi, ini tidak semua keluar ya. Yang penting yang hanya saya ucapan saja ya. Kemudian, hemimetabola. Ini adalah pradewasanya yang naik. Jadi, kalau saya kasih capung. Dia capung ini perananan di alam sebagai apa? Baru sudah barang-barang itu sebagai predator. Kemudian, dia pradewasanya hidup di air. Pradewasa yang disebut naik. Seperti itu ya. Dan hemimetabola. Jangan sampai lupa. Paurometabola ini metamorfosis bertahap. Mau nanti saya kasih belalang. Mau saya kasih misalnya hemiptera. Hemiptera itu golongan kepik. Itu pasti metamorfosisnya adalah bertahap. Dari agak kecil, agak besar, agak besar. Dan sampai kebesar. Dia terdapat perkembangan ya. Seperti ini. Ini holometabola. Metamorfosis sempurna. Semua pada ordolepidoptera, koleptera, diptera, dan himenoptera. Jadi, golongan kupu-kupu. Koleptera, kumbang-kumbangan, diptera, nyamuk, dan lalat, dan himenoptera. Bisa lebah. Lebah dan kerawai. Itu semuanya holometabola. Jadi, sempurna. Jadi, jangan kebalik-belek. Ini kita pernah itu ya. Kita pernah riring ya. Atau perbanyakannya. Dari tenebrio. Gulembola seperti ini. Ini hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Ada klover. Perkembangannya metabola. Dan ada furkula. Yang paling belakangnya untuk melontarkan diri ya. Putu buku mentuknya seperti itu. Kalau dikasih spesimen seperti itu. Oke, biasanya warnanya putih ya. Kalau sudah kena alkohol, biasanya warnanya tidak putih lagi ya. Agak-agak hitam biasanya. Odonata capung. Dia hemimetabola. Dia semuanya peranan sebagai predator. Ada dua subordo yang harus kalian ketahui. Subordo ziguptera. Ziguptera itu capung jarum. Capung jarum. Sudah tahu ya. Capung jarum yang kecil. Yang bentuk dan ukuran sayap depan dan belakang sama. Zyguptera dan dia banyak coraknya. Kalau ini masih ziguptera. Capung jarum. Sedangkan kalau yang ini anisoptera. Ini dragonfly. Itu capung biasa. Kalau saya kasih seperti ini. Familia cordulidae. Kalau seperti klorus. Yang paling banyak. Yang paling sering kita temui warna hijau, kuning, merah. Dan lain sebagainya. Itu adalah libelulidae. Blatodea ini kecoak. Blatelidae itu yang kecil. Blatidae itu yang kecoak biasa. Kecoak yang di rumah. Dan Blatberidae ini adalah kecoak Madagaskar. Dia besar-besar yang bisa setangan. Blatberidae. Dan kita punya spesimen Blatberidae. Nanti mungkin akan ada di ujian. Manakah di antara ketiga ini. Manakah yang Blatberidae. Manakah yang Blatelidae. Dan sebagainya. Cuma kalian nanti bisa diperhatikan. Kursorial. Kemudian order selanjutnya adalah rayap. Yang harus kalian ketahui. Rayap itu punya banyak kasta. Kalau yang ini. Yang paling besar ini laron bersayap. Dia reproduktif. Kalau yang seperti ini adalah ratu. Kasta reproduktif. Dia terdapat pisogastri. Atau pembengkakan abdomen. Seperti ini. Kepalanya di sini. Toraks di sini. Yang selebihnya adalah abdomen. Yang kalau kayak gini. Yang runcing. Itu adalah prajurit. Tapi dia namanya nasuti. Dan yang satunya adalah. Dia punya mandibelnya besar. Kayak capit. Ini adalah kasta prajurit. Dia mandibulata. Jadi kalau saya kasih. Saya beberapa kasta. Yang manakah kasta reproduktif. Yang manakah kasta. Prajurit. Nah harus tahu ya. Saya akan kasih spesimen yang asli. Jadi. Ada beberapa gambar ya. Cuma. Banyakan spesimen yang asli. Seperti ini. Ini penjelasannya. Prajurit melindungi koloni. Manto dia. Ini juga predator. Dia raptorial. Sebenarnya merefresh kembali ya. Ingatan kalian ya. Familinya yang paling banyak adalah mantide. Emangnya ya. Kalau enggak saya tulis ya. Nah ini yang bawah ini mantide. Silahkan ditulis sendiri. Yang paling bawah ini adalah mantide. Kemudian yang coraknya seperti ini. Dan dia biasanya kecil. Itu adalah himenopodide. Himenopodide. Coraknya seperti ini. Kalau yang mantide itu dia punya corak. Neuroptera ini semuanya juga predator. Ini termasuk undur-undur. Undur-undur ini adalah familinya. Ditulis ya. Karena enggak saya tulis di sini. Mirmiliontide. Imagunya seperti capung ya. Tapi dia punya antena seperti ini. Sangat banyak sekali. Familimantispide. Ini seperti ini. Dia seperti mantodea ya. Namun dia ordonya Neuroptera. Nah ini seperti ini. Kita tidak punya ini. Spesimen ini di hilang. Ini adalah Mirmiliontide. Imago undur-undur. Dia predator. Dermoptera ini cocopet. Cocopet ada yang besar ya. Dia belakangnya punya capet ya. Biasanya selain untuk kawin. Juga untuk bertarung. Dan juga untuk melipat. Dan juga fungsinya melipat sayap. Orthoptera ini pasti keluar. Familinya. Apa yang. Familinya seperti ini. Ini adalah famili Akridide. Pergerakannya dengan cara stridulasi. Dengan pergesekan antar anggota tubuh. Bisa dengan antar sayap depan. Dan juga bisa dengan sayap dengan tungkai belakangnya. Nah ini nanti kalau saya kasih belalang. Cuma dia bukan belalang biasa seperti ini. Kalian lihat ovipositornya. Bagian belakang ini. Apakah dia bentuknya seperti pedang. Nanti untuk lebih jelasnya. Nanti lihat di Google ya. Cuma diketik. Tati Goniide. Dia belalang pedang. Vipositornya panjang seperti pedang. Jadi kalian harus bisa membedakan. Grilide. Jangkrik. Untungnya seperti itu. Kalau ditanya. Ini ada beberapa famili ini. Misalnya. Yang manakah yang. Grilide. Sudah pasti kalian. Itunya jangkrik ya. Seperti itu misalnya. Orang-orang. Grilotapide. Bantuknya seperti itu. Yang paling penting dia fosorial. Nah ini belalang biasa. Grilide. Kalau belalang kecil. Dia suka dirumput. Dia kecil ya. Pronotumnya. Memanjang itu. Dia belalang batu. Kemudian. Ordofasmatodia. Ini mungkin juga bisa keluar ya. Pasmatodia. Yang paling penting di sini. Dia mempunyai. Dia mempunyai famili ya. Famili. Ada dua. Itu belalang ranting. Dan belalang daun ya. Belalang ranting. Bentuknya seperti ini. Bentuknya betul-betul menyerupai. Seperti ranting. Nanti kalian bisa lihat ya. Dia serangga. Tapi bentuknya seperti ranting. Pasmatidae belalang ranting. Bentuknya seperti ranting ya. Seperti ini. Kemudian. Ohemiptera. Ini golongan kepik. Yang paling penting. Dia ada tiga subordo ya. Sebenarnya ya. Sternorhingka. Auchenorhingka. Dan heteroptera. Kutu-kutuan. Werenk. Dan juga kepik. Kutu-kutuan seperti ini. Ini werenk. Werenk. Dan ini kepik. Kutu-kutuan ada banyak. Ini APDDD ini kecil ya. Di bawah mikroskop. Paling kelihatan dilihat. Di bawahnya ya. Itu. Di belakangnya ada cornical. Seperti ini. Kemudian ada pseudococidae kutu putih. Jadi kalau saya kasih kutu putih. Sudah barang pasti dia adalah familinya dari pseudococidae ya. Seperti ini. Kemudian. Werenk. Tonggeret. Bentuknya seperti itu ya. C-K-D-D. Delpaside. Seperti itu. Kurang batang coklat yang sering ditanaman padi ya ini ya. Kemudian kepik. Kepik yang penting ini geride. Geride itu anggang-anggang ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau ada spesimen yang mirip seperti ini. Ini adalah geride. Nepide. Nepide seperti ini bentuknya. Dia predator juga. Velostomatidae. Seperti itu ya. Pasti sudah pernah di itu praktikum. Di apa? Kuliah. Reduvide. Coba dilihat ya. Kalau ada spesimen seperti ini. Dia predator. Coba dilihat ya. Dia stiletnya. Pendek namun kuat. Kemudian abdomennya. Dia melebar ya. Melebihi sayapnya. Jadi sayapnya agak melebarnya. Dia adalah family reduviide. Koreide. Kalau koreide ini. Femurnya. Kan ada coxa, truhantar, femur, tibia, tarsus, pritarsus ya. Femurnya dia melebar. Umumnya dia fitofak. Alidide. Ini walang sangit. Untungnya seperti ini. Pentatomide. Bentuknya seperti ini. Seperti apa namanya. Tameng ya. Pentatomide. Di sanoptera trips. Ini dilihat di bawah mikroskop. Bentuknya seperti ini. Dia mempunyai sayap berumbai. Perkembangannya. Powerometabola. Ini familinya yang paling banyak adalah TPD. Koleptera ini bangsa. Apa kulep itu? Kumbang. Kumbang sayap depannya mengeras disebut Elytra. Ada kumbang tanah. Family Carabides. Seperti ini. Ditiski D. Ini adalah apa namanya. Dia di air ya. Predator air. Coba lihat di tungkainya. Di tungkainya ini berumbai. Untuk berenang. Stapilinide. Stapilinide. Itu adalah. Itu. Apa namanya. Apa sih namanya itu. Nama umumnya apa? Ada yang tahu? Tomcat. Tomcat ya. Betul ya. Nanti ini salah satu pasti ada nih. Keluar nih. Stapilinide. Jadi masing-masing urdo. Kalian catat lagi ya. Kalian bikin catatan. Kalian helvalin. Kalian pelajari. Itu ada family-famili penting yang sudah pasti keluar ya. Misalnya seperti ini. Stapilinide. Ini bentuknya sangat beda dengan yang lain ya. Predator juga. Ini Coccinellide. Ada yang Vitovac. Sudah kalian tahu ya. Yang dia kusam. Dengan predator dia yang licin. Dia banyak spesiesnya. Ini adalah family Coccinellide atau Ladybug. Curculionide dia mempunyai moncong ya. Curpu. Moncong. Lepidoptera ini ada dua. Ada kupu dan nge-ngat. Sebenarnya ada tiga. Tapi yang paling banyak kita temui adalah kupu dan nge-ngat. Bedanya adalah biasanya kupu-kupu warnanya cerah. Kalau nge-ngat itu adalah gelap. Kalau skipper itu antara cerah dan gelap. Ini kalau skipper biasanya familinya Hesperiide ya. Hesperiide. Itu Hesperiide itu kalau tidak salah itu area nota track itu familinya adalah Hesperiide. Kalau tidak salah ya. Nah dia adalah skipper. Dia aktifnya pada sore hari. Kupu-kupu nge-ngat itu sangat berbeda ya. Satunya siang hari, satunya malam hari. Familinya yang penting itu ya. Yang bakal keluar nih. Familia papilionide. Ini punya papil. Papil itu tonjolan seperti ekor ya. Nah ini ada papil. Papilnya keluar. Papilnya seperti ini ya. Papilionide. Biasanya warnanya bagus. Dia besar biasanya ya. Nimpalide seperti ini. Sebenarnya banyak ya coraknya ya. Jadi ini ada sisiknya sebenarnya. Ini adalah Saturniide. Saturniide. Ini adalah belalang gajah. Belalang gajah. Kemudian coba kalian lihat ininya. Apa namanya antenanya seperti ini ya. Dia ada gede gitu ya. Ini larvanya Saturniide. Ini belalang gajah. Itunya besar. Mungkin segini ya setelah pak pangan. Spingide. Sping. Bentuknya seperti ini ya. Itunya kecil. Spingide. Ini juga nge-ngat ini ya. Waktu ide seperti ini. Yang paling pentara sih. Familia papilionide. Spingide. Saya tidak akan mengeluarkan yang familia-familia yang susah. Familia-familia yang sering kita temui. Odohymenoptera itu ada lebah, ada semut. Dan ini kebanyakan parasitoid ada di Hymenoptera ya. Jangan lupa ya. Di holometabula. Semuanya perkembangannya adalah metamorfosis sempurna ya. Mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Ini adalah Ihnemonide parasitoid. Bentuknya seperti ini. Skoli-ide. Ini dia biasanya hitap. Kemudian ada kuning di belakangnya ya. Biasanya strip kuning, putih, atau merah. Jadi beberapa spesifik. Vespide. Ini salah satu yang mungkin bisa keluar. Vespide. Vespa. Bentuknya Vespa. Dia bisa kuning semua. Ada banyak ya seperti ini ya. Vespide. Kayaknya sering kalian lihat ini ya. Vespide ya. Seperti Vespa. Vespide. Formiside semut. Semut biasa ya. APD. Ini adalah salah satu polinator ya. APD. Dia mempunyai polon basket. Seperti itu ya. Bentar lagi kita selesai. Oke lanjut ya. Kemudian APD seperti ini. Ini ya ya. Sarangnya. Diptera ini lalat dan nyamuk. Dia. Saidi. Itu adalah dua ya. Petera sayap ya. Sebenarnya mempunyai dua sayap. Namun sayap yang kedua itu termodifikasi menjadi halter. Halter itu penyeimbang. Seperti ini ya. Nyamuk itu subordo nematocera. Kemudian subordo brachisera itu adalah lalat. Familinya yang penting ini tipulide. Tipulide ini nyamuk yang besar. Itu tipulide. Ya ini halternya. Tabanide. Ini biasanya di. Dia menghisap dalah ternak ya. Seperti ini bentuknya. Asilide. Nah ini ada lalat tapi bentuknya. Seperti ini. Kayak lalat perompak. Dia lalat cuma kayak bukan lalat. Tapi dia lalat. Bentuknya beda sekali dengan lalat yang biasanya ya. Nah seperti ini. Dia lalat bentuknya kayak gini. Ini namanya asilide. Sierpide. Dia bentuknya seperti ini. Larvanya dia predator ya. Larvanya predator makan kutu-kutuan. Dimagonya bisa menjadi polinator. Nah ini muskide. Ini adalah lalat rumah. Ini adalah family muskide. Kemudian family muskide. Family sapopagide. Family sapopagide. Kemudian ada lalat. Seperti ini. Bentuknya seperti papan catur. Di bagian ya-ya toraksnya. Ini adalah sarkopagide. Paling kelihatan ya. Seperti papan catur. Hitam dan putih. Nah seperti ini. Ini sarkopagide hitam dan putih. Ini sangat kelihatan sekali. Nah ini. Perangkap serangga ya. Perangkap serangga. Ini bisa dilihat ya. Ini yang bawah bukan perangkap. Ini adalah sweep net atau aerial net. Untuk perangkap serangga. Dan perangkap yang ada tiga ini. Ini pitfall trap. Nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat pitfall trap. Jadi ada apa namanya. Ada aquaglass. Misalnya. Misalnya ini adalah aquaglass. Kemudian kita tanam di tanah. Di dalamnya itu diisi dengan air dan larutan sabun. Atau bisa dengan alkohol ya. Dan kemudian ditutup dengan seng. Dan kita biarkan biasanya semalaman. Kita akan melihat. Itu apa namanya. Serangga apa saja. Serangga permukatan apa saja sih. Yang bisa tertangkap. Itu untuk menghitung keanereka ragaman serangga di suatu wilayah. Kemudian ada yellow pen trap. Bentuknya bisa seperti ini. Bisa seperti mangkok warnanya kuning dan sebagainya ya. Jadi ini yellow pen. Dan ini adalah sticky trap. Sticky trap itu bentuknya papan. Misalnya ini adalah papan. Dia warnanya kuning. Kemudian dia dilapisi dengan plastik. Plastik itu ya. Plastik. Apa sih namanya. Plastik itu loh. Plastik botol plak meja yang agak tebal itu. Kemudian dikasih lem tikus. Dan dibiarkan selama bisa 1x24 jam. Tergantung dari pengamatan. Kalau 1, 2, atau 3x24 jam. Seperti itu ya. Ini adalah sticky trap. Dan produksi entomopatogen. Sendawan entomopatogen. Ini sudah pernah ya. Jadi dikembang biarkan pada media yang kaya akan pati. Misalnya jagung, beras, dan lain sebagainya. Cara-caranya. Ini nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Namun karena kita ujian praktikum di minggu sekarang. Jadi saya akan berikan sedikit ya. Bagaimana cara pembiakan masalahnya di pada skala petani ya. Jadi jagung dihaluskan, dicuci, direndam, dikering-anginkan. Kemudian di-pack 100 gram. Kemudian dikukus. Kemudian ini pengganti laminar air flow. Jadi petani bisa menggunakan ini untuk mengurangi kontaminasi. Dan kemudian kita inokulasi dengan misalnya Beoferia basiana. Kemudian ditunggu selama 21 hari dan kemudian bisa diaplikasikan. Ini tikus. Tikus itu ada banyak spesiesnya. Nanti diingat-ingat lagi. Nah untuk tikus sawah itu ada ratus agenti venter. Jangan salah ya. Dan pengendaliannya bisa menggunakan titu alba. Ini yang dua spesies ini berbeda ya. Satunya burung hantu coklat, satunya burung hantu putih. Ini berbeda. Dan ini adalah pagupon atau rumah burung hantu. Tingginya 4 sampai 5 meter. Seperti itu ya. Nah ini agenda praktikum luringnya. Ujian ketok itu sekitar 30 menit. Reflection 15 menit. Kita live reflection. Biasanya kan kita tanyain satu-satu ya. Jadi kalian harus betul-betul. Kalian apa namanya? Belajar dulu gitu ya. Pengenalan trap, kejala serangan. Dan juga pengamatan di bawah mikroskop. Nanti maksimal mungkin sekitar 30 menit. Dan kemudian dilanjutkan pengamatan mandiri hama utama padi itu di rumah. Itu seperti itu. Dan sudah selesai agenda praktikum kita hari ini. Saya sebenarnya memberikan merikul kembali ya. Ingatan kalian sekalian juga memberikan kisi-kisi gitu ya. Saya pengen nanti setiap kelas itu tolong menyiapkan satu lem tikus. Satu lem tikus. Cuma satu aja setiap kelas. Kemudian atau, karena kebanyakan sih ya. Lima kelas bisa satu aja. Satu lem tikus dan ini. Tolong kalian bisa beli ini ya. Plastik taplak. Itu loh. Nanti nggak sih? Plastik yang agak tebal gitu. Di toko plastik ya. Itu sekitar satu meter aja untuk satu kelas. Nah, nggak mahal mungkin harganya sekitar 15 ribu ya. Satu meter. Udah sih itu aja. Ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat sticky trap ya. Yellow pen dan pitfall trap. Jadi, karena saya minta ya. Lem tikus tadi ya satu aja. Satu cukup untuk lima kelas. Kemudian, masing-masing kelas itu satu meter plastik bening tebal. Ada yang ditanyakan? Masih ada yang belum jelas? Kita sudah selesai. Mangga? Muntan, ini ada Bapak Sugiyarto ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Mangga, Pak. Ada tambahan, Pak. Dari kapan tadi Bapak join? Saya nggak ngerti. Jangan jalan. Jelas, nggak apa-apa. Cukup bagus. Ya, Pak. Ini sebenarnya saya cuma ini, Pak. Apa namanya? Mengingatkan kembali. Materinya udah pernah semua. Yang hari Sabtu besok, tanggal 8. Materi apa? Tanggal 8. Bentar. Tanggal 11 sama tanggal 18, Pak, praktikumnya. Oh, 11 sama 18, Pak. Iya, betul. Dari Sabtu. Sabtu, Pak, iya. Rencana untuk tanggal 18 itu, kita mau buat itu, Pak. Mungkin Pak Sugiyarto bisa nanti memberikan pendahuluan praktikum. Buat itu, peromon, peromon, metil eugenol. Kemudian sama pembiakan agen hayati, Pak. Agen hayati tendawan intong patogen. Nah, itu, Pak. Ya, yang minggu ini, hari Sabtu ini, ya. Apa namanya? Entomologi, ya. Entomologi atau serangga, ya. Pengendalian serangga. Ya, betul-betul. Jadi, kan sebelum kita mengetahui serangga, kita harus tahu identifikasinya, Pak, ya. Ya, utama-tama, aku sendiri rintik. Iya, Pak. Jadi, kan ada pengendalian-pengendalian juga yang kemarin kita sudah pelajari, ya. Pengendalian. Oh, termasuk tadi belum saya sebutkan, ya. Pengendalian biological control yang kemarin, Erionotra Tracks, dengan itu, dengan apa namanya, yang kalian amati itu, ya. Itu juga masuk salah satunya dari agenda. Mungkin nanti, ini tambahan untuk pengendalian secara gimeli, selain biopestida, juga menggunakan sintetik, kan? Pestida sintetik. Harus dijelaskan, bedanya konsulinasi, dosis, promosemprot, dan laruran semprot. Iya, kemarin sudah dijelaskan, sih, Pak, tapi belum mendetail. Mungkin Pak Sugiyarto nanti bisa di praktikum saja. Ya, jadi di kuliah, setelah, kan? Otomatis, kan? Saya juga perempuan, kan? Tambahan otomatis untuk penggunaan aplikasi persedia. Sintetik, iya. Kemarin mereka baru, kalau untuk sintetik, lebih kepada pengenalan produknya, mana merk dagang. Ya, itu penting ya, kalian lihat lagi ya, merk dagang yang mana, bahan aktifnya mana, sama sedianya apa, yang kayak kemarin, ada kan WP, ada SC, dan lain sebagainya ya, itu dipelajari lagi. Jadi nanti misalnya saya kasih kemasan pesisida nih, saya harus baca, ini bahan aktifnya apa? Nah, itu kalian harus bisa membedakan ya, mana merk dagang, bahan aktif. Sudah sih, seperti itu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk mahasiswa. Ini Bapak yang ikut. Yang ikut berapa orang, Bu Dovi? Kemarin kebanyakan. Oh, 111 ini. Oh iya, ini 111. Berarti kurangan, kalau nggak salah, saya jombakan 1, 3, 2. Berapa ya? Lupa saya, Pak. Jomba pertama itu, 5 kelas, diaklan 1, 3, 2. Oh gitu, iya. Iya, nanti itu ya. Jadi mungkin, jika ada yang belum, apa namanya, belum bisa ikut pendahuluan praktikum kali ini, itu akan rugi sekali, karena ini adalah bekal kalian untuk nanti hari Sabtu. Jadi, mau nggak mau, kalian harus mengikuti, nanti ini akan saya upload di YouTube ya, jadi kalian bisa dengerin ulang gitu. Oke. Ada pertanyaan, Bu, dari mahasiswa? Silahkan. Bangga, ada pertanyaan? Si, gue ingin bertanya. Iya, silahkan. Bu, untuk ujian ketok itu, per orang atau per kelompok? Jadi, jadi kita ada ruangan yang kita persiapkan untuk, apa namanya, satu kelas itu cukup, ruangannya cukup besar, jadi nanti kita muter di ruangan kelas itu. Jadi, bisa sekaligus. Ini paling banyak, maksimal berapa orang ya, mahasiswanya dalam satu kelas? 28. 28 ya, berarti saya membuat soal nanti 30. Sekitar 30. Jadi, semua bisa masuk. Nanti akan tetap ada social distancing, karena ruangannya luas. Gitu ya. Jadi, semoga semuanya bisa ikut. Kalau sakit, tidak saya izinkan untuk mengikuti ujian praktikum ini. Ataupun kalau misalnya jauh sekali, harus naik pesawat dan sebagainya, tidak perlu mengikuti rasanya. Cuma nanti akan ada itu ya. Namun, harus ada keterangan yang jelas ya, nggak mengikutinya karena apa. Nanti akan ada itu. Kita juga memfasilitasi secara daring juga. Jadi, jangan khawatir. Seperti itu. Untuk tidak bisa mengikuti. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Janji saya maksimal 40 menit ya. Ini tadi sebenarnya sudah selesai. Mungkin saya bukan cananya. Untuk praktikum yang nuring itu, lima kelas sehari. Iya, Pak. Gantian, Pak. Jadi, dari pagi sampai sore ya? Iya, betul. Ada asesannya berapa? Berapa orang? Asesannya ada lima, Pak. Ya, cukup. Balonnya. Otomatis jadi berkirir kan? Antara asesan satu, dua, tiga. Iya. Kalau keputusan sampai sore. Nggak mau. Cerah kalau dia sanggup, cerah. Tapi, otomatis mungkin dibagi ya? Iya, nanti dibicarakan lagi, Pak. Kira-kira satu kelas berapa ya butuh waktu? Ini paling banyak yang kelas 3A. Saya lihat, ada 20 sembilan. Kalau misalkan... Saya plotkan, satu kelas itu, satu setelah jam maksimal sudah selesai, Pak. Satu setelah jam. Iya. Karena sebenarnya ujian ketok itu hanya sekitar 30 menit saja. Iya. Yang mungkin paling aman. Jadi, kalau dihitung, untuk sementer 3, satu setelah kali lima kan? Iya, Pak. Iya. Kira-kira tujuh jam. Benar, Pak? Yang penting kemarin sudah dibagi per jam-jamnya, Pak. Oh, iya. Semoga nanti tepat waktu itu saja sih. Bapak, ini ada presisi gitu kan? Oh, iya. Betul-betul. Ya, memang lama, Pak, kemarin? Mungkin gini, Bu, dibagi waktunya, ya. Misalkan kelas A ada berapa. Jadi, misalkan yang kelas E datang pagi kan udah nunggu. Lama, kan? Oh, tidak, Pak. Sudah ada jam ini. Sudah dibagi, Kak. Misalnya, kelas A jam berapa, B jam berapa, gitu, Pak. Jadi, harus datang sesuai dengan waktunya, Pak. Iya, otomatis, ya. Sudah di... Ya, kemarin mereka APJ-nya sudah itu. Iya. Protin waktu. Iya. Oke. Menjawab nanti saya hajar. Dari Sabtu. Di kampus, kan? Iya, Pak. Di kampus. Dekat bisa. Iya, iya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup. Tuan, ada pertanyaan lagi? Sapa? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Linda. Clara Dias. Ini udah Tuan, nih. Sudah, ya? Ya, udah. Gak masalah. Karena sebenarnya matarinya juga itu-itu aja, ya. Oke, salah. Oke, seperti itu. Mohon untuk... Ini masih ada waktu. Ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mohon dimaksimalkan untuk belajar mandiri di rumah, ya. Karena saya pengennya di awal minggu, ya. Karena biasanya pendahuluan praktikum hari Jumat, ya. Terlalu mepet, nanti kalian belajarnya. Kemudian, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Sekian. Sampai jumpa hari... Sapa namanya? Hari Sabtu. Dan, oh ya, untuk yang doorpress kemarin, nanti bisa menghubungi saya, ya. Nanti akan saya bawa. Dan kemarin ada yang belum sempat ujian UTS, ya, kemarin, ya. Bukan belum sempat. Namun ada yang itu. UTS-nya itu kelewat, gitu. Waktunya. Nah, itu nanti kita akan plotkan. Insya Allah, hari Senin. Kalian bisa nggak, tuh? Dan siap-siap yang nilainya di bawah, mungkin di bawah 60, saya akan beri kesempatan untuk remedial, ya. Jadi, silakan yang merasa minggu ini belajar juga, ya. Belajar lagi. Untuk minggu depan, kita akan, ya, itu UTS yang remedial dan UTS yang belum kemarin, belum menyelesaikan submit sebelum waktunya, ya, telat, gitu, ya. Oke. Sekian dari saya. Sampai ketemu hari Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Masih benar, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Materinya akan saya upload di drive, ya, seperti biasa. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu.